Ayo, semoga kembali lagi bersama gue di Wastemotion And today, kali ini kita kedatangan banner baru Tapi malah satu doang ya, bro Si Fire Valkyrie atau si Panessa Nah, pertanyaannya, apakah ini worth? Apakah kita harus menunggu satu minggu lagi ya Untuk kita nungguin banner selanjutnya gitu Abis Vampir Hunter bakalan keluar apa gitu Oke, jadi jawabannya adalah Sebenernya lo tabung-tabung aja, bro Soalnya walaupun kita gak tau next banner itu apa ya Ini si Panessa atau Fire Valkyrie Ini bannernya 2 minggu kan ya Jadi lo tunggu seminggu aja dulu sebenernya Sampai banner selanjutnya itu muncul Yang dimana info yang gue dapet itu kayaknya ada 2 kemungkinan, bro Abis Vampir Hunter ini Yaitu kalau gak Oracle Dia bakal Polar Queen ya Jadi Oracle itu adalah hero yang baru banget Tapi karena kita kedatangan hero baru Vampir Hunter ya Kayaknya kita gak bakal dapet hero baru lagi ya Di 2 minggu ke depan ini Yang menurut gue besar kemungkinan itu Kita bakal dapet bannernya si Polar Queen ya Yang RGB Tapi gue gak tau juga sih ya Mungkin kita bakal dipercepat gitu Oracle bakal masuk Karena kita bakal ngejer-ngejer server yang lain kan ya Karena kita ini global loh Terus lagi kita ada collab kan tuh Yang sama tutorial Tower Advance itu Nah itu ada kabar-kabarnya juga ya, Bri Katanya kita gak bakal dapet, Bri Tapi gue gak tau juga ya, Bri Katanya kontaknya udah abis gitu Kita gak bakal bisa dapet Tapi gue gak bisa confirm Mungkin kita tungguin aja ya Pokoknya yang membahasan kita Itu adalah Valkyrie Fire nih ya Valkyrie Fire ini mending diambil sekarang Atau ditabung Jawaban gue sekarang nih ya Walaupun hero si Vanessa ini bagus-bagus-bagus banget Gue tetap menyarankan untuk nabung aja Karena next banner kita belum tau bener apa ya, Bri Kalo Oracle, Bro Kalo emang bener-beneran Oracle Lu bakal nangis darah bener-beneran deh ya Karena Oracle itu wajib banget untuk lu punya Najisnya 11-12 sama Wusa ya Mungkin si Juno lebih Najis lagi mungkin Tapi bagi kalian yang mau ngambil Valkyrie nih ya Ataupun Valkyrie-Valkyrie lainnya ya Karena Dupainya bisa kalian pake untuk skillnya Kita langsung bahas aja nih ya Si Vanessa Oke jadi Vanessa itu salah satu kelebihannya Itu adalah dia bisa nge-revive Tapi ini kabarnya udah di nerf berkali-kali nih ya Pokoknya revivenya itu udah gak bagus lagi Yang dimana kalo lu liat sendiri disini ya Revive satu monster Darahnya cuma 13% bro ya Yang mana sangat meh banget juga ya Dan kalo dia nge-revive Dia bakal dapet level 1 Attack Up Tapi kalo musuhnya ini hidup semua gak ada yang mati Dia bakal dapet level 2 Continuous Recovery Ini untuk level 2 Attack Up nya ini pasti dapet semua Jadi skill 2 nya ini sebagai buff ya Untuk Attack Up semua dan juga ada heal nya Yang which is not bad Heal dan juga Attack Up Kalo gak ada yang mati gitu Nah kalo mati ya sama kayak Theon lah ya Kalo gak ada yang mati dia bakal nge-heal Sampai ngurangin cooldown gitu Nah kalo si Vanessa kalo gak ada yang mati Dia bisa nge-heal dan ngasih Attack Up Yang ini bagus sih Bagus banget nih Warrior Retour Prince ini bagus banget Continuous Recovery ini Walaupun heal nya gak instant Tapi lumayan najis gitu ya Yang walaupun kalo dia rata kiri itu Cuman 10 detik yang sedih banget juga Tapi kalo udah level 7 itu 20 detik ya bre ya Yang lumayan Lumayan bagus ya Tapi Karena gue bilang tadi si Warrior Returns ini Udah di-nurse berkali-kali Lo liat itu Revive monster nya itu cuman 20% HP ya bre ya Cuman 19% bre Ini sedih banget sih ini ya Makanya itu revive gak sebagus kemarin Karena kemarin itu revive itu Pokoknya ngeran itu pas dia nge-revive itu Gede banget Jadi Pas lo nge-revive Monster nya gak langsung mati ya Karena 19% ini kena tabuk sekali aja Langsung meninggal lagi Cuman aja Tapi tergantung kalian sih Kalo kalian tetep suka sama revive-revive kayak gini Ya Vanessa bagus ya Maksud gue bisa dipake lima aja Karena Heal dan juga Attack Upgrade ini Tetep-tep berguna aja sih ya Sama kayak si Bastet sih ya Kalo Bastet ini dia ngasih shield Nah kalo si Vanessa ini dia ngasih Continuous Recovery ini ya Which is not bad juga sih sebenernya sih ya Terus lagi untuk skill satunya Dia bisa kayak nge-dev down gitu Terus lagi damage nya berdasarkan Max HP Yang dimana Kalo ada musuhnya mati ini ya Di Basic Attack nya ini Dia bakal pake Shield of Fire ini Karena enak banget nih Misalnya di bawah AFK ini enak banget nih Dia bisa langsung One-set-one-set gitu lah ya Pokoknya ya Pokoknya dia Basic Attack Dia pake skill ini nih Jelebek katanya Terus darahnya udah sekarat Terus di Basic Attack nya Terus jelebek Lagi langsung pake Shield of Fire lagi Pokoknya kata Sepuh tuh ya Ini lumayan enak Yang dipake di AFK Atau dipake Di Toa itu ya Yang di Hidden-Hidden-Hidden Room di Toa itu Enak banget nih Pake si Vanessa Jadi setelah kalian tau skillnya kayak gitu tuh Menurut kalian gimana ya Apakah Mau diambil gitu Kalo gue pribadi enggak ya Kalo menurut gue pribadi nih ya Ini gue saranin Rekomendasiin banget nih Untuk simpen dulu Mesti kelar scroll kalian Kalo kalian udah nabung kayak 200an gitu Tunggu dulu minggu depan Sampai kita tau Bener-beneran Sampai bener-beneran tau Banner apa Minggu depan ya Setelah Vampire Hunter ini hilang Bannernya itu Kita bakal dapet Banner apa Karena kita pasti dapet 2 banner ya bro ya Santai aja Oke jadi begitulah kira-kira Untuk video singkat kita kali ini ya Semoga membantu Terima kasih telah menonton video ini Please give us thumbs up And share with some love Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax